Jajayetv Baling-balingnya sama pelengkapnya teman-teman Kali ini aku membuatnya warna oren Tuh, lihat tuh teman-teman Aku sudah punya dua Warna biru sama warna pink Yang pertama-tama Teman-teman harus siapin dulu untuk batangnya Seperti ini ya Teman-teman harus gulung dulu Ikuti aku ya Dan bagian ini digunting sedikit ya teman-teman Ting-ting Lalu teman-teman dilem Terserah pakai lem apa aja Kalau aku sih pakai lem yang buat kertas teman-teman Aku lem dulu ya teman-teman Lemnya yang rata ya teman-teman Biar nanti bisa digulung dan dia akan lepas Tuh, pokoknya seperti ini batang ya teman-teman Pokoknya rakyat teman-teman Aku taruh sini dulu ya Berikutnya aku mau buat baling-balingnya nih teman-teman Nih aku pakai origami yang warna orange Teman-teman harus lipat dulu seperti ini Rata ya teman-teman harus presisi Biar gak berantakan Jatuh maaf ya teman-teman Pokoknya teman-teman ikutin aja Seperti aku ini lipat pertama Warnanya yang di dalam ya teman-teman Lalu yang kedua seperti ini Kalau sudah teman-teman gunpingnya setengah saja Dan di semua sisi Selesai Lalu teman-teman lipat bagian yang seperti ini Pokoknya ke arah tengah Setelah sudah rapi teman-teman pakai lemnya Biar dia merekat Ikuti aku ya teman-teman Seperti ini Tolongnya dulu Lalu kertasnya ditempelkan Lalu diberi lem lagi Untuk lipatan yang kedua Yang kedua Seperti yang pertama ya teman-teman Tarik ke tengah Lalu jangan lupa dilem Yang ketiga juga teman-teman Dan ini yang terakhir teman-teman Jangan lupa dilem ya Biar semuanya tidak lepas Oh iya teman-teman tips dari aku Lemnya jangan terlalu banyak-banyak Sedikit aja cukup kok Oke Kalian bisa ikutin aku nih Aku taruh di atas Biar lemnya melengkap dengan sempurna Selanjutnya teman-teman Aku menggunakan origami warna merah Untuk melengkapi Melengkapnya seperti ini teman-teman Tuh Ini untuk kebunerannya Buat penutupnya Ambil gunting Lalu potong Ikuti aku ya teman-teman Potong jadi seperti ini Membentuk likaran teman-teman Untuk pembelian warnanya Itu selera kamu teman-teman Lalu Kita kasih blem Di atasnya Lalu ditaruh di tengah-tengah Teman-teman Seperti ini Selanjutnya Aku menggunakan jarum Untuk bagian tengahnya teman-teman Dan ini dibolongi ya teman-teman Lubangnya Jangan besar-besar ya teman-teman Kalau sudah selesai Kita persiapkan Untuk langkah selanjutnya Ambil kertas origami lagi Aku mengambil yang warna merah Dilipat Dan ikuti aku ya teman-teman Lalu digulung seperti ini Setelah digulung Dan dilem ya teman-teman Biar dia merekat Jadinya seperti ini teman-teman Lalu Ambil gagangnya Dikasih lubang lagi ya teman-teman Menggunakan jarum Lalu Setelah itu Masukkan jarum Di lubang yang dibaling-baling Lalu Ambil yang gulungan ini teman-teman Setelah itu Kita masukkan lubang Yang digagang ya teman-teman Tuh Lalu Jadi deh teman-teman Yeay Lihat nih Bagi-bagi aku Bisa berputar Wow Oke sekian dulu dari aku Semoga bermanfaat ya tutorial ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like channel ini Agar makin berkembang Selamat mencoba teman-teman Tadah Tadah